Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara hutan lindung di lereng Gunung Lau, sisi Kabupaten Ngawi kembali terbakar. Cuaca panas dan kencangnya angin mengakibatkan kepulan asap semakin membesar dan meluas menuju puncak. Kepulan asap dari kebakaran hutan lindung di lereng Gunung Lau, sisi Ngawi terus membesar dan meluas ke arah puncak sejak minggu siang hingga Senin pagi. Asap pertama kali muncul di petak 33, 38, dan 39 yang masuk wilayah Resor Pemangkuan Hutan atau RPH Manyul, BKPH Lau Utara, KPH Lau, dan sekitarnya. Terik sinar matahari dan kencangnya hembusan angin membuat api terus membesar. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Perhutani bersama warga Dusun Lembang, Desa Girimulyo, Kecamatan Jogoro, Ngawi yang menuju lokasi kebakaran memadamkan api dengan cara manual. Kebakaran ini merupakan yang ketiga dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dari data yang ada, sudah sekitar 20 hektare lebih hutan di lereng Gunung Lau, sisi Ngawi yang terbakar. Untuk upaya yang di warga sekitar ya jelas dikerahkan, untuk sementara ini ada 15 personil untuk memadamkan api untuk sementara. Nanti jam 4 dikirim lagi personil dari masyarakat sama petugas perhutani LFDH. Pak ini api membakar apa saja Pak Pohon apa saja ini Pak? Untuk yang terbakar ini kayunya akasia, akasia sama salenah, sama pohon untuk makan rumput tambi. Kendalanya apa yang ditemukan di lapangan? Kendalanya kita kadang untuk mencapai lokasi ke titik lokasi kadang terkendala dengan lokasi itu sendiri, kadang kan lokasinya titik api di jurang yang mungkin sulit untuk dipadamkan kadang yang kayak gitu. Masalahnya banyak yang kering ini, musim kering ini, bikin ilarannya juga sulit. Sebagian warga bergiliran jaga di sekitar hutan agar bisa segera bertindak jika kebakaran terjadi lagi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara seorang kakek di Ponorogo tewas saat membakar sampah di pekarangan belakang rumahnya. Diduga korban tak bisa menyelamatkan diri saat api semakin membesar akibat angin kencang dan teriknya matahari. Zainuri warga Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, ditemukan cucunya sudah tidak bernyawa di pekarangan belakang rumahnya. Jasad pria 87 tahun itu ditemukan di sekitar rumpun bambu dengan kondisi terbakar hampir 50 persen. Dibantu anggota TNI dan warga polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya korban pamit untuk membersihkan pekarangan dan membakar sampah di belakang rumah. Diduga korban terjebak api dan asap tebal sehingga tak bisa menyelamatkan diri. Perkarangan milik korban atau? Milik Mbah Yayi sendiri milik korban. Ini saat ditemukan korban dalam keadaan meninggal? Iya, menemukan cucunya sendiri. Itu alami luka bakar atau gimana Pak? Luka bakar, jelas luka bakar. Hampir separuh pakaiannya itu terbakar. Beliaunya itu punya riwayat sesak nafas diduga kena asap itu sehingga beliaunya itu pingsan jatuh terus terbakar sehingga beliaunya meninggal di lokasi. Luka bakarnya seperti apa Pak? Untuk lokasi bakarnya sebelah kiri terbakar semua terus bajunya juga terbakar semua terus ada bekas jatuhnya itu ada luka sedikit di pipinya itu karena jatuh-jatuhnya itu pingsannya itu. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tindak kekerasan, maka jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Polisi mengimbau agar warga tidak membersihkan pekarangan ataupun hutan dengan membakarnya karena saat ini cuaca panas ekstrim bercampur angin kencang. Dirgo Syeno melaporkan dari Ponorogo. Saudara akibat sopir mengantuk saat berkendara, sebuah truk bermuatan ayam terguling usai menabrak marka beton jembatan hingga mengeluarkan asap dan nyaris terbakar. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi saat truk akan melintas di Jembatan Peloso, Kecamatan Peloso, Jombang. Truk memuat ayam potong menabrak marka beton pembatas jembatan di Jalan Raya Peloso, Jombang. Akibatnya truk terguling dan solar tumpah ke jalan hingga mengeluarkan asap tebal. Tak hanya itu ribuan ekor ayam potong juga tumpah berserakan di jalan. Kepulauan asap tebal keluar dari mesin truk yang dikemudikan Budi Wibowo, asal Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah. Kepulauan asap tidak sampai menimbulkan kebakaran. Peristiwa ini bermula saat truk yang dikemudikan Guntur Budi Wibowo, asal Ungaran, Jawa Tengah, melaju dari arah Tuban menuju Mojokerto. Di lokasi kejadian, tiba-tiba truk oleng kemudian menabrak beton pembatas Jembatan Peloso. Sopir mengaku mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Dari daerah utara, saya mau ke selatan. Terus? Teruskan, namanya, kurang istirahat. Jadi, dia mengantuk, terus, tidak bisa seperti ini. Tidak ada korban jiwa mempun luka-luka dalam kejadian ini. Namun, solar dan oli akibat pecahnya mesin tumpah di jalan hingga membuat jalan asfal licin. Petugas pemadam kebakaran menyemprot jalan agar lalu lintas kembali lancar. Untui, Muji Arsol melaporkan dari Jombang. Saudara kecelakaan antara mobil dan truk bermuatan jagung terjadi di jalan raya Wonokupang, Sidoarjo. Akibat kecelakaan, 11 orang terluka, termasuk seorang pemotor yang tercebur ke sungai. Kecelakaan mobil dan truk ini terjadi di jalan Wonokupang, Sidoarjo. Akibat kerasnya penturan, bagian depan mobil hancur. Sementara truk bermuatan jagung yang juga ditumbangi orang terguling, hingga mengakibatkan lima orang terlempar. Seorang pengendara motor yang menghindari kecelakaan juga terjebur ke sungai. Akibat kecelakaan, 11 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kejadian diduga karena pengemudi mobil kurang berhati-hati saat mendahului kendaraan, sehingga menabrak truk dari arah berlawanan. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit lakalan tas Polres Sidoarjo dengan memeriksa saksi, termasuk sopir mobil dan truk. Zendul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara kekeringan memaksa ratusan warga di Ngawi menggali lubang-lubang kecil di dasar sungai untuk mengaisi sisa air bersih. Bahkan air yang diperoleh harus dibagi dengan hewan ternak. Ratusan warga di desa Cantel, kecamatan Pitu, kabupaten Ngawi, kesulitan mendapatkan air bersih. Sejak kekeringan melanda, setiap hari mereka terpaksa mengambil air dari lubang-lubang kecil di dasar sungai. Hal itu dilakukan setelah semua sungur warga mengering akibat kemarau berkepanjangan. Lubang-lubang di dasar sungai itu sengaja mereka gali untuk mengaisi sisa-sisa air di dalamnya. Tidak hanya untuk kebutuhan minum dan memasak, ternyata air tersebut juga harus dibagi dengan hewan ternak mereka seperti kambing dan sapi. Meski air sedikit kotor dan berbau, namun warga tidak ada pilihan lain. Ngari air satu ember, kadang berapa gayung itu belum penuh. Sampai di rumah masih harus dibagi dengan ternak ini. Ya, berbagi dengan ternak. Kalau keluarganya ada empat buat mandi, buat ternak, buat masak, buat nyuci. Sudah berapa lama, Bu? Hampir dua bulan. Hampir dua bulan, ya? Kalau tidak ada bantuan. Ya, semur kering semua. Sudah berapa lama, Pak, di sini, warga sini, kesulitan air ini? Ya, mungkin mulai bulan enam. Ya, bulan enam itu, Pak. Agak kering bulan enam. Sudah mulai susah akhirnya. Ada berapa kakak, Pak, mungkin yang di sini yang kesulitan air? Ya, ada... Mungkin ada seratusan lebih, ya, Pak. Seratusan lebih, ya? Bantuan bagaimana, Pak, datangnya? Ya, kadang ya, setiap hari kadang ada. Satu kadang ya... Nggak pastilah, Pak. Kalau nggak ada gitu, warga ke sini? Ya, ke sini larinya, ya. Emang, akhirnya aja begini. Warga hanya bisa berharap bantuan air bersih datang ke desa mereka. Tidak hanya dari pemerintah setempat, namun mungkin dari para dermawan atau donatur. Nirko Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Kejuaraan Nasional Renang digelar di Pantai Tanjung Kodok, Kabupaten Lamongan. Lomba diikuti 233 atlet dari Indonesia yang beradu kemampuan melintasi Laut Utara Jawa. Kejuaraan Renang Nasional digelar di Wisata Bahari Lamongan diikuti 233 atlet. Untuk hari pertama, diikuti 82 atlet yang dibagi dua kelas, yakni kelas putra dan putri. Atlet putra mengawali start awal tiga putaran menempuh jarak 3.000 meter. Muhammad Akbar Putra finish di urutan pertama dan mendapatkan medali emas. Sedangkan medali emas putri diraih Izi Dwi Vaifa Hefri Syanti, asal Jawa Timur. Medali emas sebenarnya emang aku dari awal sudah target ya, untuk dapat medali emas ini. Karena emang aku sudah mempersiapkan dari lama, juga untuk karena ini kualifikasi pun aku mempersiapkan yang terbaik juga. Dan untuk ke depannya, pasti selanjutnya, untuk pun ke depannya di kolam maupun di laut, dan juga yang terbaik untuk diak usia dan Jawa Timur. Menurut Seksyen Akuatik Indonesia, kejuaraan Renang Perairan Terbuka ini merupakan rangkaian dari Festival Akuatik Indonesia di Jakarta. Sementara cabang olahraga open water dingelar di Lamongan. Jadi kejuaraan ini adalah merupakan rangkaian dari Festival Akuatik Indonesia, yang telah terlaksana di bulan Agustus di Jakarta. Untuk cabang olahraga open water, kita laksanakan di Lamongan, Jawa Timur. Dan mempertandingkan 6 cabang olahraga untuk 6 nomor untuk babak kualifikasi. Kemudian ada tambahan 2 nomor untuk lomba yang dibuka untuk umur. Kejuaraan Renang di Laut Utara Jawa ini mempertandingkan 6 nomor, dan berlangsung 3 hari mulai hari Minggu hingga Selasa. Dan saudara informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh ruku yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktifitas dan salam SCTV! Terima kasih telah menonton!